Jadi sekarang itu kan sudah mau masuk musim liburan nih Biasanya kurva penjualan itu tuh stabil gitu Biasanya ramenya itu cuma di tanggal-tanggal kembar Kayak misalnya 12-12, 11-11 gitu Jadi kita bisa tahulah jadwal-jadwalnya Sesuai promo yang berlangsung di marketplace Kalau misalnya nanti masuk ke musim liburan Itu tuh biasanya itu bener-bener meningkat Pesat banget bahkan tuh sampe kadang-kadang seller itu tuh Gak bisa perkirain gitu Biar nanti pesanan yang masuk itu bakalan berapa banyak nih Apalagi nanti mau mendekati lebaran Biasanya banyak banget nih yang belanja-belanja baju lebaran Terus bahan-bahan buat bikin kue Seller harus bener-bener prepare dari jauh hari nih Biar nantinya gak keteteran pas sudah masuk ke musim liburannya Sebenernya kendala seller ini banyak ya teman-teman Disini aku rangkum tiga aja yang paling sering dialamin Jadi pertama itu pembeli kabur karena proses pesanan lama Karena pesanannya itu tiba-tiba masuk banyak Jadi tiba-tiba seller itu tuh kaget gitu Jadi keteteran akhirnya bingung nih mau proses pesanan yang mana dulu Apalagi kalau misalnya lagi libur nih Kita gak bisa standby laptop gitu Kita gak bawa PC segala macem Kedua ini terpaksa aktifin model liburan di seller center Karena banyaknya takut keteteran pas dari musim liburan Karena pesanan banyak yang masuk Akhirnya kita aktifin model liburan di seller center Yang terakhir tiba-tiba bisa update stock nih Karena pesanannya itu tuh membeludak banget Di luar ekspetasi kita nih gitu Jadi aku mau ngasih solusi nih Buat seller-seller yang sebelumnya mengalami kendala-kendala Yang aku sebutin tadi Aplikasinya yang sudah bisa di download di Google Play Store Atau di App Store Jadi kalau misalnya masuk musim liburan Udah gak perlu takut lagi Proses pesanan ini nanti gimana nih Kalau lagi libur nih Karena gak bisa standby PC gitu Terus buat update stocknya gimana Semuanya bisa diatasin ya teman-teman Untuk yang pertama disini Proses pesanan dari request pick up Langar tanpa libur Jadi di aplikasi kita itu Sudah bisa langsung proses pesanan masal Sekaligus semuanya Dan nantinya bisa langsung request pick up juga Dari HP teman-teman aja nih Bisa langsung proses pesanan aja Jadi biar nantinya gak ada pembatalan dari pembeli Karena terlalu lama proses pesanannya gitu Akhirnya pembelinya itu jadi pindah ke toko lain Dengan adanya pesanannya itu banyak banget Membludag Pastinya kita harus nih selalu cek Persediaan stocknya itu di semua toko itu Mencukupi atau enggak Tinggal dipilih aja produk yang mau diupdate stocknya SKU-nya nanti bisa diupdate stocknya Sesuai dengan jumlah pesanannya berapa kurangnya nih Bisa ditambahin stocknya Kita walaupun libur kita tetap dapat pemasukan dari penjualan kita Dan kita bisa langsung cek juga secara real time Di aplikasi big seller Bisa di toko Shopee penjualannya sekian Di toko Lazada penjualannya sekian gitu Dari Caca nih Kak Untuk di big seller itu Cetak resinya apa bisa secara massal? Bisa teman-teman Ini Kak Caca jualan gimana aja nih Punya toko banyak kayaknya ya Kak Di big seller bisa cetak resi massal kok Kalau misalnya mau cetak resi beda marketplace juga bisa Beda toko, beda biasa kirim sekaligus Itu juga bisa dicetak dari sistem big seller Jadi bisa lebih efektif juga melalui tokonya Gitu Kak Caca Nanti bisa di info aja ke kita Kalau misalnya memang mau belajar lebih detail lagi nih Tapi cetak resinya di sistem big seller seperti apa Gitu Kak Caca